Alhamdulillah saya mendapatkan rejeki untuk bisa S2 langsung ke luar negeri. Saya lulus bulan Januari, bulan Juni saya harus sudah berangkat. Dan pada saat itu, karena kebanyakan nganggur, kebanyakan main, salah satu sahabat saya bilang kita magang yuk di sebuah koran berbahasa Inggris. TOEFL kita kan 600an, ayo kita magang di koran berbahasa Inggris, di Jakarta, namanya The Jakarta Post. Dari mulai magang, lalu akhirnya jadi pegawai melalui proses. Dan saya menemukan banyak sekali hal, banyak sekali hal yang menyentuh hati saya, menyentuh apa yang pada dasarnya saya temukan sebagai yang saya sebut tadi, passion. Dan tiba saatnya saya berangkat waktu itu, saya merenung berhali-hari, apakah ini yang harus saya tinggalkan? Ini adalah yang saya inginkan, saya bangun setiap hari untuk melihat hari yang baru, dan saya gak mau tinggalkan ini. Berat rasanya saya waktu itu memikirkan antara S2 di Amerika Serikat, dan menjalani kehidupan saya sebagai seorang wartawan muda yang sangat penuh tantangan. Dengan mengumpulkan semua kekuatan dan keberanian yang saya sisa, yang tersisa dalam diri saya, saya pergi ke ayah saya, dan saya bilang bahwa saya sudah menemukan apa yang saya inginkan. Dan saya ingin bertahan menjadi seorang wartawan. Ternyata ayah saya cuma senyum saja. Dia bilang, kamu itu laki-laki. Kalau sudah ambil keputusan, lakoni, jalani, konsekuen, benar-benar, jangan setengah-setengah. Setelah itu, fast forward, saya duduk dan berdiri di depan Bapak Ibu. Dan saya sekarang adalah News Director dan Chief Editor atau pemimpin redaksi dari sebuah ruang pemberitaan yang paling terkemuka di Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network.